Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang penyanyi Palestina Yang sangat terkenal Banyak menulis puisi tentang dunia Palestina Salah satu puisinya Berbicara tentang Nabi Yusuf Yang saya kira dapat kita pandang Dapat kita taksirkan Sebagai personifikasi dari Palestina Ya ini adalah personifikasi dari hubungan Palestina dan Israel Yang diliputan atau dibandingkan dengan Nabi Yusuf dan saudara-saudara Penyanyi itu adalah Mahmoud Dhabi Dia ikut berjuang Dalam perjuangan Memerdaikan Palestina Pernah di VLU Tapi sampai akhir hayatnya Dekau Dia tidak pernah menikmati hasil perjuangan Sampai akhir hayatnya Dia tak merasakan Dia tidak pernah menikmati hasil perjuangan Dia tidak pernah menikmati hasil perjuangan Dia tidak pernah menikmati hasil perjuangan Dia tidak pernah menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati akulah Yusuf ayahku ayahku saudara-saudaraku tak mencintaiku tak menginginkan aku berada di tengah mereka mereka memusuhiku melempariku dengan batu dan kata-kata, mereka menginginkan aku mati, agar mereka bisa bersorak mereka mengunci pintu rumahmu untukku mereka mengusirku dari ladang menghamai tanaman anggurku ayahku, mereka menghancurkan kesenanganku ketika angin bertiup pelan memainkan rambutku mereka pun marah berontak padaku berontak padamu apa yang bisa kulakukan ayahku kupu-kupu hingga di bawahku dahan-dahan menjuntai ke arahku dan burung hingga di kelapak tanganku apa yang mesti kulakukan ayahku dan kenapa aku engkau menamai ku Yusuf tapi mereka membuang aku ke dalam sumur mereka menuduh aku anjing hutan padahal anjing hutan lebih berperasaan dibanding saudara-saudaraku ayahku pernah sekali aku berkata aku melihat sebelas bintang matahari dan rembulan pada bersujud padaku adakah karena itu ayahku aku bersalah mahmud darish penyair palestina selamat datang alhamdulillah 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 ya demikian tadi jamal dirahman selanjutnya kita saksikan penampilan dari Oki Setiana Dewi wuuuuh selamatkan palestina kesewonan itulah yang terucat Israel yang kaya raya Palestina yang miskin Israel yang terus mencengkram mencengkram Palestina yang terus mencengkram ketamakan itulah faktanya Zionis Israel mereka rampas tanah Palestina mereka buldos rumah warga Palestina mereka perlu terus setiap jangkau tanah Palestina dan mereka menari di atas tangis rakyat Palestina sungguh hati mereka telah mati hati yang tanpa belas kasih hati yang tidak pernah berempati hati yang tidak pernah mengenal Nuri Israel mereka banggaza mereka bunuh ibu dan anak-anak mereka bunuh para pemimpin Fatah mereka bunuh para pemimpin Hamas mereka bunuh para syahada bahkan mereka bunuh orang yang ingin menyelamatkan orang-orang Palestina kepiluan lagi-lagi Palestina ayah yang mati sebagai syahada ibu yang meninggalkan anak-anaknya anak-anak yang nyatim anak-anak yang piatu anak-anak yang terpisah dengan ibu bapak kakak adik mereka perkosa gadis-gadis nih pilu 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 Palestina bolehkah aku mengingatkan mu tentang Palestina siapa negara arah pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia bukan Saudi Arab bukan Iran bukan Mesir tapi Palestina Palestina adalah sahabat dan saudara Indonesia betapa indahnya tempuran kita di saat tidak ada satu tempat pun yang aman di Gaza betapa kusyuknya kita selamat malam di saat suara bom dan tembakan mencegah malam-malam mereka betapa indahnya kita bermimpi dikala tak ada lagi mimpi-mimpi untuk mereka bersedekahlah dikala longgarmu sebelum datang sempitmu bersedekahlah dikala sehatmu sebelum datang selamat malam terima kasih mbak Uki terima kasih ada sesuatu yang ingin sekali lakukan ini ada gamis iya ini ada gamis ya mbak Uki ya iya saya boleh pulangnya mau pulangnya iya ini gamisnya Mbak Nyanadevi umu lagi ini pernah dipakai di dalam film atau di beberapa acara di dalam film saya pernah pakai ketika mengisi kemaslimahan saya pakai tempat jadi ada gimana ya ketika menyamakan air air Allah baju ini ada iya jadi baju ini menjadi saksi perjalanan oke ya iya iya dan akan di lelang hari ini mudah-mudahan bisa menambah keberkahan buat teman-teman kita di Palestina iya dan uang yang sudah terpukur beramal ini luar biasa subhanallah banyak sekali seorang-seorang kita yang menitipkan amplop tadi juga ada Pak Tosif AG yang menitipkan sumbangan untuk Palestina kepada panitia iya dan pada hari ini bajunya Mbak Oki Bang iya gamis kalau sekarang dari Mbak Oki aja karena saya gamis agak kurang ini dari Mbak Oki harganya berapa? 3 juta 3 juta 3 juta rupiah gamis gamis Mbak Oki ada manik-maniknya lagi iya luar biasa pernah dipakai oleh wanita yang sangat cantik dan soleh asal turun lagi wajah turunnya tanpa dinaikin kita tunggu Pak 4 juta sudah ada penawar 4 juta rupiah kita tunggu seperti biasa hanya untuk 3 penawar 4 juta 4 juta rupiah 4 juta rupiah 4 juta rupiah kita hitung penawar kedua agar kembali untuk baju Oki yang akan kita manfaatkan hasil kekuatan luar biasa 1 ada lagi yang akan ada lagi ada lagi 2 kedua Oki nampaknya ada hanya ada satu penawar tunggal terhadap baju Oki kecuali bagaimana ada orang yang tunjuk tangan lagi iya belum ada iya hai ibu berapa berapa 4 setengah juta rupiah 4.500.000 untuk baju gamis Oki satu lagi kalau memang saya kalau saya kalau Oki yang mau dawar lagi ini istri saya kalau pakai baju itu dia akan pangling nanti iya kalau tidak ada 1 2 saya mau kita lihat dulu sebenarnya iya nampaknya sudah habis waktunya jadi jatuh kepada ibu dengan harga 4.500.000 ibu rupiah terima kasih waktu dan selanjutnya tadi Oki Istina Dewi dan sekarang yang cowok atau cowok yang juga tak akan ganteng yaitu Mas Walidi Asadil Alam iya Mas Walidi akan tampil membacakan puisi juga dan selain itu ada masih banyak sekali iya sekali nanti masih ada ada Almak Fu Adi Satrawak kita ada Duda Herino Duda Herino akan buat barang saya ya Allah dan Sujiwo Teju iya dan juga mungkin Buddha Helvi akan merantakan panggung kita silahkan Paulidi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Paulidi dari Asadil Alam iya oh oh ini nanti dilelang oke saya pegang dulu ya ada isinya juga ada oh oke oke nanti ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membacakan puisi dari seorang Ustadz skagus aktivis yang baru saja tiba dari Palestine Ustadz dari Sumatera Barat yaitu Ustadz Irsad Syafar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim cintaku berlaku di Gaza karya Irsyad Syafar hanya lima hari ya hanya lima hari hari aku singgah di bumimu tapi serasa aku sudah menjadi bagian darimu seakan aku lahir dan besar bersama bermain berlari dan bekerja di atas tanah sebelum saya lanjutkan puisi ini saya menyampaikan bahwa puisi ini adalah puisi optimisme untuk para syuhadat yang dijumpai oleh Ustadz Irsad Syafar di tanah Gaza, Palestine saat kapiku akan menginjak tanah Gaza aku mengira akan disambut wajah luka guratan luka dan penampilan estapa tangan meminta serta milik menghibur ternyata tidak ternyata tidak ternyata tidak aku telah salah sangka dan salah duka engkau sambut kami dengan penuh suka wajah ceria dan hati gembira seolah kami malaikat yang turun dari surga gaseh pertama kali aku sholat subuh di masjidmu aku berdecak kagum atas samanya jemaah disitu sekaligus tunduk malu atas diriku karena masjid-masjid di negeriku tidak begitu ketika aku sholat luhur berjamaah di masjidku marinan tertua dalam sejarah aku kira itu adalah hari jumat yang penuh berkah ternyata memang mereka sudah biasa sholat jumat berjamaah subhanallah Allah gaza walaupun roket-roket israel sering menghantamu pesawat-pesawat siluman datang tak menentu panglima-panglima utamamu syahid satu persatu namun perjuanganmu justru makin mengebu seorang lelaki tua datang kepadaku bertanya eh anak muda anda dari indonesia bagaimana pemuda aku mudi disana apakah jihad bersama yang tidak ada mereka gaza engkau punya anak-anak muda dan orang tua yang jihad visabilillah adalah jalan hidupnya mati syahid adalah cita-cita tertingginya surga gendos adalah kampung abadinya izudin al-tosam Ahmad Yasin sebagai panglima Abdul Aziz rantisi salah syahatan yang mulia Syahsyiam dan Ahmad Jabal yang berkasa adalah putra-putra terbaikmu yang telah bergelar syuhada terhadap Khalif Is'al Musa Abu Marsub dan Ismail Haniyah Muhammad Do'if Muhammad Mahmud Zahar dan Abu Ubaidah Abu Yusuf Izuddin Dahnun dan selain mereka masih banyak lagi dan terus berjanji setia iya gaza gaza cintaku terah berlaru disana pada 22 November 2012 hari kemenangan gaza Allahu Akbar ini luar biasa ini luar biasa Khalili Allahu Akbar Allah Khalili kamu lihat saya pakai bendera di kepala saya ini menyimpulkan bahwa saya juga siap berjuang untuk keluarga saya dan juga keluarga saya di Palestina iya tentunya berjuang jihad minum loh kamu tau gak bedanya orang-orang pemuda-pemuda jaman sekarang dan jaman dulu atau pemuda di Palestina pemuda di Palestina itu mereka keluar rumah mengambil bendera dan mengikat bendera di kepalanya kemudian mengambil lumpur atau apa ya yang hitam-hitam dalu ditaruh di muka mereka berjuang membawa bambu atau batu tapi pemuda jaman sekarang mereka keluar rumah mengambil shell lalu mengambil bedak terus ngomong mau licin itu bedanya makanya itu harus berjuang makanya salah satu perjuangan pemuda jaman sekarang bagaimana agar pemuda jaman sekarang itu tidak tak mengaruh oleh pemudi yang pemuda yang seperti itu gak ada di sekitar betul luar biasa hal ini dan sekarang dia akan melelang barangnya ini bisa disebutkan ini tas apa? ini tas pinggang saya ada sejarah dalam tas pinggang ini sewaktu saya masih menjadi aktivis lingkungan jual hi ini adalah tas yang mendamping saya berjuang di hari lingkungan pada waktu itu dan sekarang alhamdulillah terus-menerus bisa ditemati oleh seluruh warga Jakarta bahkan sekarang bisa membuming ke hampir seluruh wilayah Indonesia yaitu Car Free Day dulu 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 saya termasuk aktivis yang pertama kali ketika hari bebas kendaraan dunia itu diperingati kita yang berusaha untuk mendapatkan izin akhirnya alhamdulillah beneran HI dan sudah emang waktu itu ditutup untuk Car Free Day dan sekarang alhamdulillah kita bisa nikmati dan tiap minggu terjadi Car Free Day itu sudah terjadi setiap seminggu sekali setiap hari minggu ya sekarang saat ini alhamdulillah sudah bisa nikmati harus kita tingkatkan bagaimana Jakarta dan Surabaya sudah mulai kapi kita tingkatkan untuk tiap hari iya iya insya Allah gak ada yang gak mungkin di dunia ada lagi ada lagi ada ada tujuan saya ya salah satu cita-cita saya juga ingin pergi ke Gaza jadi kalau kita ke banyak pasir kita bisa pakai kacamata iya oke ini sepaket ya mas holiday ya ya ini sepaket sepaket oke dari mas holiday aja dia dulu sepaket tas berhadiah kacamata tas berhadiah kacamata berapa harga dari mas holiday? 500 ribu 500 ribu tapi ada kacamata loh pahmi iya gak apa-apa gak apa-apa ya jadi 500 ribu pakai tas pinggang dan pakai kacamata iya jadi kita bisa pergi ke Gaza juga iya udah-udah insya Allah 500 ribu rupiah tas pinggang holy holy di asa del alam holy di luar biasa iya kita lihat 500 ribu rupiah penawar pertama 500 ribu rupiah dengan paket kacamata dan juga tas pinggang yang telah menjadi saksi pada saat car free day pertama ya mudah-mudahan ya perjuangan mal ini untuk membuat car free day dimana-mana ya masuk di hutan-hutan di hutan udah pasti car free day silahkan 500 ribu rupiah ya ahmad wadi alhamdulillah sahabat saya penulis negeri lima menara selamat datang mas ahmad wadi negeri lima menara berapa mas wadi berapa mas wadi 500 ribu 500 ribu rupiah ahmad wadi dari muda ahmad wadi penulis buku iya 1 juta 1 juta 1 juta tinggal satu penawar lagi bunda healthy 1,5 juta rupiah 1,5 juta rupiah 1,5 juta rupiah 2 juta rupiah ada lagi 1,2,3 cukup iya makasih makasih berikut baca mata mas olidya tadi dalam selamat kepada pak suji wadeju terima kasih pak suji wadeju terima kasih banyak mt sasaran dari pak olidya terima kasih terima kasih dan selanjutnya terima kasih banyak mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh luar biasa siap selanjutnya kita akan saksikan penampilan dari DUDE HERLINO DUDE HERLINO DUDE HERLINO DUDE HERLINO terima kasih